Saudara Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Andi Wijayanto menilai Presiden Jokowi Dodo yang juga kader PD Perjuangan masih sejalan dengan partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Andi mengatakan hingga saat ini Jokowi tidak menunjukkan langkah berbeda dari PD Perjuangan Kretsoal dukungannya di Pilpres kali ini. Kami melihat Pak Jokowi Presiden dari PDI Perjuangan yang belum menunjukkan atau tidak menunjukkan indikasi bahwa akan berbeda dengan partainya. Jadi Pak Jokowi punya KTA, PDI Perjuangan sebagai anggota kader terbaik dari PDI Perjuangan. Kami menjalankan atau membentuk strategi kampanye ini dengan nantinya melihat bagaimana Pak Jokowi juga melakukan strategi-strategi sebagai kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Kita kembali lanjutkan dialog Kompas Petang masih bersama Mas Bimo, Pak Nusron, dan juga Mas Umam. Mas Umam, kalau tadi Bang Andiwijento bilang yakin masih bersama PDI Perjuangan, kenapa sampai ada pernyataan dari Pak Puan soal hanya arah dukungan Jokowi masih ganjar atau tidak? Mas Umam. Ya, statement dari Pak Puan sebenarnya mempertegas bagaimana kawan-kawan di PDIP mempertanyakan betul political positioning dari Pak Jokowi. Dan ini bukan hanya sebuah pertanyaan biasa, tetapi sebuah kalimat retorik yang sebenarnya memberikan pesan bahwa PDIP siap untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga langkah manuver Pak Jokowi sendiri begitu mudah untuk dibaca. Bagaimana beliau datang ke acara Ragnas Projo, kemudian hanya dalam hitungan menit, Projo sendiri mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dan semua itu adalah sebuah manuver yang begitu clear, begitu vulgar. Sehingga kemudian bacaan terhadap langkah-langkah politik Pak Jokowi, saya pikir teman-teman di PDIP begitu mudah untuk menanggapnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Mas Andiwijento, tadi yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, itu adalah sebuah ekspresi bentuk kesabaran yang luar biasa dari teman-teman di PDIP untuk betul-betul menahan situasi supaya kemudian tidak terjadi gecolak yang sikrisis. Tetapi diakui atau tidak, pendeklarasian dari pasangan Ganjar Mahfud kemarin yang kemudian dilakukan sekembikian rupa tidak melibatkan Pak Jokowi adalah sebuah tentu sinyal secara clear yang disampaikan oleh teman-teman di PDIP untuk mengkat atau mengakhiri aspek ketergantungan atau yang barangkali selama ini dianggap sebagai bagian dari kutil efek yang barangkali dinikmati oleh teman-teman di PDIP dari hubungannya dengan Pak Jokowi dan dengan variabel Jokowi atau tidak dengan variabel Jokowi, rasa-rasanya teman-teman PDIP sudah cukup yakin dan percaya diri untuk tampil dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Oke, kalau soal ketegasan sikap dari Jokowi masih ditunggu oleh PDIP, bagaimana dengan Koalisi Prabowo-Panusron, apakah arahan Jokowi ini juga yang ditunggu? Hingga sampai saat ini belum memutuskan siapa Cawapres Prabowo-Panusron? Ya, kalau masalah penentuan calon Cawapres Prabowo-Panusron akan diputuskan menunggu pertemuan Majelis Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju di mana masih ada satu orang Ketua Umum, yaitu Pak Jokowi Pelihasan, Ketua Umum PAN yang sedang tugas di luar negeri yaitu ikut kunjungan Bapak Presiden dalam kapasitas beliau sebagai menteri perdagangan ke Cina dan ke Arab Saudara. Nah, karena itu ya kita sabar-sabar saja untuk memutuskan, karena kan kemarin waktu pertemuan sebelum Pak Jokowi pergi, masih mengerucut empat nama. Tapi yang namanya calon wakil Presiden kan hanya satu, tidak mungkin empat-empatnya dikatakan. Kalau sekarang sudah berapa nama Pak Nusron? Kalau sekarang ya masih empat nama kan belum ada pertemuan Majelis Ketua Umum lagi setelah pertemuan kemarin. Kalau kemarin kan santer Pak Erick dan Mas Gibran katanya? Itu santer itu yang mengusulkan itu siapa saya kan nggak ngerti. Santer Dariman. Yang memutuskan itu kan masing-masing Ketua Umum. Oke. Dan belum ada pertemuan Ketua Umum lagi sejak pertemuan yang terakhir yang memutuskan empat nama itu. Mungkin pertemuannya itu baru hari Sabtu. Nunggu ke pulangan Pak Jokowi. Baik-baik. Jadi termasuk juga menunggu Pak Jokowi ya Pak Nusron? Pak Jokowi kan bukan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Tapi saya juga membaca karena Wakil Ketua Umum Gorkar Mbak Nurul Arifin juga bilang katanya termasuk menunggu Pak Jokowi. Katanya ke pulangan hari Jumat. Apakah itu betul? Jadi saya ingin konfirmasi ini Pak Nusron. Yang jelas keputusannya itu adalah sangat tergantung dengan hasil pertemuan Majelis Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Berkara kemudian masing-masing Ketua Umum itu melakukan konsultasi dengan Pak Jokowi, melakukan konsultasi dengan kanan-kiri, ya itu kami tidak tahu pasti yang namanya Ketua Umum sebelum mengambil keputusan pasti melakukan konsultasi dan minta pendapat pertimbangan dari berbagai pihak stakeholder. Saya yakin juga termasuk kepada Pak Fahirul Umum, para pakar-pakar pengamat juga pasti akan dimintain pendapat oleh masing-masing Ketua Umum. Pertamanya dengan Pak Bimo. Sebelum Bumega mengambil keputusan kan juga pasti dimintain pendapat oleh Bumega juga. Jadi bagaimana mas Bimo dan sebagainya. Nah kita tanya ke depannya gimana ya? Soal itu kan masing-masing Ketua Umum mempunyai cara untuk pengambilan keputusan dalam mereka, mengambil pertimbangan dari berbagai pihak. Mas Bimo, jadi kalau ke depan gimana Koalisi Pendukung Ganjar ini? Apakah juga masih mempertimbangkan arahan Jokowi untuk melibatkan dalam tim pemenangan? Mas Bimo? Kalau dari tim kampanye nasional strateginya kan dua hal ya. Yang pertama popularitas dan aktabilitas. Kita mau mati-matian betul ya. Ya paling jangan mati benar lah. Sampai setengah semaput lah ya. Untuk mengenalkan Pak Ganjar dan Pak Mabut MD ini ke seluruh masyarakat. Dan kita akan doa sekusuk-kusuknya untuk menang. Seperti kalau Pak Nusron doa gitu. Kalau saya badminton, Pak Nusron itu sering doa di sebelah saya. Dia doanya sekusuk. Kami akan doa sekusuk-kusuknya untuk Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mabut MD. Dan kita akan kerja mati-matian, nggak mati beneran, tapi boleh sampai semaput untuk menangkan Pak Ganjar ini. Tentang Pak Jokowi, kita sangat hormati. Karena sampai Rakernas kemarin, dia masih mengatakan bahwa Pak Ganjar, kamu nanti kalau begitu dilantik, segera laksanakan yang namanya program kebijakan dan kegiatan yang menyangkut masalah kedauatan pangan. Saya masih yakin penuh bahwa dukungan Pak Jokowi terkait fondasi 10 tahun yang sudah dilaksanakan akan sangat bisa dilanjutkan dengan yang namanya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mabut MD. Memang ada yang skeptis, memang ada yang pesimis. Karena yang diwacana publik, baik itu di media sosial, media mainstream, bahkan media online, dan hari ini disibukkan informasi bahwa katanya Mas Gibran batal mencalonkan sebagai calon wakil pesennya Pak Prabowo. Katanya akan menjadi ketua ampinya organisasinya Pak Nusron Duyuh. Itu sudah dibantah, informasinya itu sudah dibantah sama Mas Gibran, betul. Tapi soal arah Jokowi ini kan juga ditunggu ya, bagaimana sebetulnya pengaruhnya dukungan Jokowi di PPRES mendatang, termasuk PDIP. Saya masih yakin bahwa dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar dan Pak Mabut MD itu masih tetap ada karena beliau adalah... Ini yang ditunggu, bagaimana dengan PDIP jika Jokowi tidak bersama dengan Ganjar di dalam dukungan PPRES mendatang? Kita akan bahas nanti ya, Mas Bimo, Pak Umam dan juga Pak Nusron. Usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih telah menonton!